Maafin aku Nabila, aku udah mengkhianati kamu selama ini. Raya, kenapa sih gak angkat-angkat telpon bunda? Kau baik-baik aja. Alhamdulillah Mas, aku baik-baik aja. Harusnya kamu gak perlu repot-repot nyamperin aku kesini. Ini tugas aku sebagai suami. Kamu udah tau Raya dimana? Dari tadi aku tamponin Raya gak dianggap angkap Mas. Kamu yang sabar ya, kita cari Raya bareng-bareng. Aku bukan biarin kamu sendiri. Karena tanggung jawab aku juga. Kamu jangan stress. Gak aku bisa. Ya Allah, aku ngerasa udah salah menilai Mas Arga. Dengan caranya yang seperti ini sama aku. Mas Arga udah nunjukin seberapa besar cintanya sama aku. Rasanya udah gak ada alasan lagi buat aku untuk gak percaya sama Mas Arga. Kaya yang telfon? Bukan Mas, ini Benny. Kamu tau kan sekarang Benny kerja di radio Melodi Familia? Iya. Iya aku tau. Dia itu bawahannya Pak Firman langsung. Iya Mas. Aku angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manabila? Manabila gak lupa kan? Kalau hari ini ada jadwal Manabila siaran? Astagfirullahaladzim. Iya maaf ya Ben. Saya tuh lupa banget ngabarin kamu. Ini saya ada sedikit masalah sama Raya. Jadi nyampe radionya pasti agak telat. Maaf banget ya Ben. Manabila gak malu? Manabila itu selalu menjadi solusi untuk orang-orang pendengar radio kita loh. Tapi justru Mba Nabila itu menjadi problem untuk orang-orang radio di tempat bakkerja. Harusnya Mba Nabila profesional dong. Mba Nabila inget kan? Saya pernah bilang apa? Makanya Mba. Jadi orang itu jangan sok paling benar. Sorry ya Ben. Saya tuh bukannya gak profesional dan sok paling benar. Halo Ben. Kamu ada masalah apa sama Nabila? Kamu kenapa diem? Kamu gak pantas ngomong gitu ke istri saya? Sekarang juga saya akan nanteri Nabila ke radio. Kamu gak usah khawatir. Karena istri saya itu adalah orang paling profesional. Ben. Pak... Pak Filman? Saya gak tau kamu ada masalah apa sama Nabila. Tapi saya minta, tolong kamu jangan bersikap seperti itu sama Nabila. Kamu harus sopan sama dia. Nabila itu klien penting di radio ini. Dia narasumber yang sudah membuat performa radio ini naik. Jadi tolong jaga sikap kamu. Jangan seperti itu sama Nabila. Baik Pak. Baik. Saya minta maaf. Saya janji saya akan merubah sikap saya ke Mba Nabila. Sekali lagi saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Aku antarin kamu ke radio sekarang. Karena aku mau tegur langsung Benny. Ya, pantas ngomong kayak gitu sama kamu. Mas, aku gak mau campur adukin masalah keluarga sama masalah kerjaan ke Benny. Udah deh, mendingan kamu gak usah ketemu sama Benny ya. Enggak, gak bisa. Dia tuh harus bisa bedain gimana cara bersikap baik sama kamu. Karena kamu tau kenapa. Kamu tuh imparnya. Ya, terus sekarang Raya gimana mas? Kamu kabarin Bimun aja ya. Bilang sama Bimun, kalo Raya udah pulang ke rumah tolong kabarin. Saya sebagai dokter cuma bisa membantu ibu. Karena saya juga punya wenang untuk membuat surat kuasa visum etreperdom. Bahkan saya juga bisa menolong ibu untuk membuat laporan atas tindakan kekerasan yang ibu alamin sekarang. Tidak, itu kan Erika. Tidak, itu kan Erika. Hai, dir! Mbak? Ini apaan? Dokter Riko? Kamu habis dari dokter? Iya, Mbak. Kamu sakit? Atau habis visum? Gak, aku bilang aku habis check up doang, bukan visum. Ini kenapa lagi, Rik? Kayaknya kemarin belum ada deh. Cuma kepentok aja kok, Mbak. Kamu yakin cuma kepentok? Rik, please deh. Bisa gak kamu coba pikirin lagi omongan aku kemaren? Gak sepantesnya tau gak sih, Benny memperlakukan kamu kayak gini? Ini bukan benar. Dan aku tuh yakin ya, hidup kamu tuh bakal lebih baik tanpa Benny. Tapi banyak hal yang harus aku pertimbangkan, Mbak. Dan kayaknya aku gak mungkin bisa lepas dari Mas Benny. Tapi aku yakin kok, Mbak. Mas Benny tuh pasti bisa berubah. Dia tuh sayang banget sama aku dan Bagas. Cuman, Rik. Please deh. He's abusive. Obviously, dia tuh toxic. Kamu tau gak, Benny ini malah bisa ngebahayain keselamatan kamu sama Bagas. Yang mana ya, harusnya seorang suami itu tuh jadi pelindung untuk anak dan istrinya. Nyatanya lah, malah kebalikan ya kan? You deserve better, Derik. And trust me ya. Menurut aku, orang kayak dia tuh... Aku gak yakin bisa berubah. Boleh gak kita bahas yang lain aja? Please. Tenggelam Jiwaku dalam hangat Tersesuat hilang Dan tak tahu hara Sia, Mas. Aku masuk ya. Aku temenin kamu ke dalam ya. Kamu lupa nih mau nyari kayaknya kan? Sudah deh, Mas. Mendingan lupain aja yang ngomongan Yayang tadi. Aku gak mau kamu sama dia jadi ribut di balam. Enggak, enggak sayang. Aku gak bakal ribut sampe ini. Aku tuh pengen nemenin kamu siaran. Karena aku belum pernah nemenin kamu siaran. Duh, kenapa sih? Bisa gak ya siaran yang bener. Ma, ini kan kamu baru kali ini nemarin aku siaran. Aku percaya istriku yang paling cantik bisa siaran dengan baik seperti biasanya. Ngomong, kamu udah pernah dengerin aku siaran? Ya sering mah. Kamu kok jadi grogi sih? Terima kasih ya, Mas. Aku bener-bener istri yang paling berubah karena punya kamu. Demikian, aku berhubungan. Tidak ingin lagi ku mau ngomong, Kalian lu akan cinta. Maafin aku, Nabila. Aku udah mengkhianati kamu selama ini. Sari kisah yang sempurna. Oh, Tuhan, yakin ke cinta ini mau-Mu Aku lebih beruntung, ini istri kayak kamu Terbuka kembali, dia yang pertama Yang masuknya, aku takut kamu kelari Membuatku kocewa, kamu yang pertama Tega ya mas, kamu nurunin aku di pinggir jalan Seolah-olah aku gak ada artinya buat kamu Kita liat aja, sejauh mana kamu bisa ngeramein aku kayak gini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih